Intro Tak jarang kue kering menjadi bisnis yang menggiurkan menjelang lebaran. Berbagai jenis kue lebaran mulai menjamur di pasaran dan diburu oleh para kaum ibu yang tak sempat membuat kue karena sibuk bekerja. Salah satunya toko kue tradisional yang sudah buka dari tahun 1960 sampai saat sekarang ini yakni kue rose yang terletak di Jalan Cokro Minoto, Kejamatan Padang Selatan Kota Padang. Keunikan kue di toko rose ini selain hanya menjual kue-kue kuno, resep dan cara pengolahannya pun menggunakan tradisi lama, yakni dengan cara dibakar di dalam batu yang membara. Di tengah COVID pun proses pembuatan kue kering kuno ini, para pekerja harus memenuhi protokol kesehatan dalam proses pembuatan kue kering tersebut. Proses pembuatan kue kering ini pun masih menggunakan cara tradisional agar mempertahankan ciri khas dan cita rasa tersendiri. Untuk proses memasaknya pun dibakar di dalam oven tua yang terbuat dari batu bata, yang sebelumnya dipanaskan selama 5 jam dengan kayu bakar. Selain rasanya yang lebih enak dan wangi, ketahanan kue pun dijamin lebih lama tanpa bahan pengawet. Tak jarang pelanggannya pun turut bertahan secara turun-temurut. Namun berbeda pada tahun saat sekarang ini, para pelanggan hanya bisa melihat berbagai sampel kue yang dipajang. Sebelum memesannya, barulah pemilik toko akan mengambilkan kue yang dipesan pelanggan. Terima kasih telah menonton! Harganya pun cukup miring dan terjangkau. Cukup dengan merogoh gocek 25.000 rupiah per kilonya, kue kering tradisional khas zaman Belanda ini pun sudah bisa dibawa pulang. Ada sebanyak 15 jenis kue kering kuno yang dijual di toko ini, seperti kue kacang hijau, kue semprit benang, kue cengkeh, kue mawar, dan kue kacang tumbuk. Pemirsa, kali ini saya berada di Jalan Cukrumenoto nomor 75, tempatnya di pembuatan kue rose yang sudah memproduksi kue rose dari tahun 60. Saya bersama pemilik Ibu Linda yang telah memproduksi kue rose ini sudah puluhan tahun, yang terus mempertahankan tradisionalnya. Kita akan bertanya langsung bersama Ibu Linda bagaimana proses pembuatannya. Kali ini kita sudah menerapkan protokol kesehatan di masa pandemik ini. Kita akan bertanya bersama Ibu Lindanya. Pada saat pandemik ini kami tetap memproduksi kue rose, di mana biasanya kita hanya berproduksi dengan biasa saja. Kali ini uniknya kita itu, kita menerapkan protokol kesehatan, karena karyawan saya untuk datang bekerja, mereka sudah sampai di tempat pabrik kami, mereka harus mandi dulu, ganti pakaian mereka dengan pakaian kerja, dan mereka memakai sarung tangan, masker, dan tutup kepala, head cap gitu lah. Jadi mungkin berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Kami menerapkan tetap protokol kesehatan, di mana pada saat konsumen datang ke tempat saya, mereka harus mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun, setelah itu mereka bisa melihat kue-kue yang telah kami display di atas meja. Mungkin selama ini mereka bisa langsung datang ke dalam untuk memilih kue-kue yang ada di lemari ini, dan kali ini tidak bisa, karena kami sendiri tetap harus hati-hati setiap konsumen yang datang, kami juga harus jaga kesehatan kami, dan buat kesehatan konsumen yang datang juga. Jadi sekarang ini kami menerapkan kue-kue itu semuanya display di atas meja semuanya. Cara proses pembuatannya kami masih tetap mempergunakan secara tradisional ya, di mana untuk produksinya mungkin kami menggunakan mesin, dan untuk membuat kue ini, namanya kue ini kan masih handmade ya, masih membutuhkan tenaga manusia gitu loh. Dan kue ini dibikin dengan cara satu-satu biji gitu loh. Nah ya seperti itu, dan untuk pembakarannya kami juga masih menggunakan, tradisional juga, dengan menggunakan oven batu, dengan menggunakan kayu bakar gitu loh. Jadi uniknya kue saya seperti ini, mungkin berbeda dengan kue-kue yang orang bikin, dengan jaman modern gini ya, bisa menggunakan oven gitu loh. Nah kalau saya masih mempergunakan oven yang dari batu. Dengan mereka punya image itu kue di sini, kue di rose adalah kue tradisional, dan mereka itu masih suka bilang tuh, oh dulu ibu saya bikin yang ini, oh karena ibu saya udah meninggal gitu loh. Nah jadi mereka itu untuk mengenang para mereka punya orang tua, mereka selalu ingatnya setahun sekali beli kue di sini, sambil untuk ingat orang tuanya mereka juga, karena kue ini kan kuenya kue kuno ya pada umumnya gitu loh. Nah pemeriksa, bagaimana? Tertarik untuk membeli kue rose yang ada di Jalan Soekromenoto nomor 75? Silahkan mampir ke sini, kita disuguhi dengan berbagai macam kue kering yang ada di sini. Dari Padang, Budi Chandra, AINIS melaporkan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Chandra, AINIS melaporkan. Sari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata. Terima kasih.